Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Mugiti Channel Selamat siang buat sahabat-sahabat Mugiti Channel Dimanapun anda kalian berada Semoga baik-baik saja tentunya Lancar kerjanya, lancar rejepinya, langsung terkosesnya Bagi kawan-kawan yang mau proses Pembayaran kompon atau memproses pembuatan SPLP Oke seperti biasa buat kawan-kawan yang Baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa di subscribe dulu Sebagai tanda sokongan untuk mensupport channel ini Agar bisa lebih maju Dan jangan lupa diaktifkan tombol lonceng notifikasi Dan agar bosku dapat notifikasi ketika saya upload video Dan buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Karena channel ini tanpa kalian tidak ada artinya Dan tidak akan bisa berkembang Oke di video ini saya akan mencoba memberi solusi Buat kawan-kawan yang tidak mau beratur Atau mengantri 2 hari Sampai ada yang 3 hari di Jemputrajaya, 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 Jalan Duta Jadi konsep katanya bosku harus pergi ke Kuantan, ke Pulau Pining, ke Johor, atau ke Malaka Dengan menggunakan transport Jadi disitu akan terpotong Yaitu terpotong waktu transportasi kamu Tapi disitu tidak Usah beratur atau antri Seperti di PKNS Jalan Duta Teracaya, tapi itu Terpulang pada bosku-bosku Saya cuma hanya memberi Solusi atau alternatif Bagi yang tidak mau beratur panjang Tapi Sebetulnya untuk yang Menurut pandangan saya Bayar kompon di Pulau Pining Atau di Johor Atau di Kuantan Itu memang cepat, karena disana Untuk orang yang Memohon permohonan itu tidak seramai Di Kepala Lumpur, Selangor Di JPEGNS, Putrajaya Atau di Jalan Duta Jadi disitu nanti untuk Bosku-bosku yang mau proses disana Itu tidak perlu antri lama-lama Saya ingat satu hari atau Dua jam, tiga jam sudah siap dari pengalaman Kawan-kawan yang proses di Kuantan Jadi, tapi Bosku harus ketahui dulu Resikonya apa ketika pergi kesana Ya kan, kan pada waktu itu Kamu ketika pergi transportasi Jadi tempat kamu Semuanya, saya kasih contoh Dari Kuala Lumpur pergi ke Kuantan Ya kan Ketika dari Kuala Lumpur ke Kuantan Apabila ada operasi atau apa Kalau nasibnya tidak baik Ya tertangkap juga Karena apa? Karena apa? Pada saat itu Bosku-bosku yang mau proses itu Hanya bisa menunjukkan yaitu Fotokopi tiket Atau paspor original Atau SPLP original bagi yang Menggunakan SPLP Dan disitu belum ada spesial pas lagi Jadi, ya itu terpulang Bosku-bosku Saya disini cuma hanya memberi Solusi dan gambaran Untuk setakat ini Menurut saya pribadi Pandangan saya pribadi Daripada jauh-jauh kesana Ya kan Sudah beresiko di jalan raya Lagi Mungkin memakan waktu Masa transport ke sana Jadi Menurut pandangan saya Masih Untuk yang tinggal di area Kuala Lumpur Selangor Bisa memilih alternatif Yaitu di BKNS Jangan lupa Atau di Putrajaya Tapi ya dengan catatan Harus mengantri Kalau di BKNS Mengantrinya mulai supri Ya kan disitu ada Sudah sampai 2 hari pun Nggak dapat nomor pun ada Kalau di BKNS Tempatnya kan sempit Jadi kalau saya sih Masih Enak di Putrajaya lah Menurut saya Tapi dengan catatan Datangnya harus Sekarang Nggak bisa jam 5 Atau sore Nggak bisa Kurang Seumpamanya Besok mau proses Jadi Seperti sekarang Tengah hari Seperti ini Sudah datang Mulai beratur Ya kan Disitu saja Tapi nanti Untuk orang yang lagi Mengandung Atau ada anak-anak Insya Allah Akan diberi prioritas Akan diberi keutamaan Karena Disitu untuk yang Anak-anak itu Dengan anak-anak Yang nggak bisa Seperti orang yang dewasa Karena dari pihak Immigration sendiri Akan memberi Keutamaan Bagi orang-orang yang Sakit Ya kan Atau Membawa anak Atau mengandung Ya kan Jadi semoga ini Video bermanfaat Buat kawan-kawan Apabila ada Komen dan pertanyaan Bisa DM Direkt saya Ke Instagram Dan Disitu saya berpesan Kalau saya belum Belas Berarti saya masih kerja Atau masih sibuk Dan harap bersabar Nanti saya akan Belas Oke Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknik Sub indo by broth3rmax